Intro Subditresmob di Treskrimumpolda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penadahan dengan modul BTS. Polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka dengan inisial B, FC, SN, dan MDK, serta 2 orang tersangka lainnya dengan inisial M dan S masih dalam daftar DPO. Modul BTS dilakukan para tersangka dengan perannya masing-masing. Ada yang sebagai pencari modul BTS, serta yang lainnya sebagai penadah dari modul BTS. Untuk melancarkan aksinya, terdapat juga lapak dari para tersangka lainnya yang menerima dan menjual daripada modul BTS ini. Para tersangka akan dikenakan pasal berlapis dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Modul BTS, dimana 4 tersangka yang sudah kita amankan dengan perannya masing-masing, ada yang sebagai pencari modul BTS, dan kemudian ada 2 orang lagi dia sebagai penadah. Penadah dari para modul BTS ini. Sebenarnya ada 2 orang lagi yang menjadi tersangka yang sekarang kita lakukan pengejaran. Ini masih DPO, dia juga adalah penadah dan penampungnya. Yang pertama tersangka kita amankan inisialnya B, mana B? Nah, kamu disitu, kamu angkat tangan aja, biar aku tahu. Ini modul 39 tahun, ini perannya adalah pencari daripada modul BTS. Jadi modul BTS ini barang curianya, seperti yang teman-teman di sana ini. Kemudian yang kedua, FC, ini juga perannya sebagai penadah. Dari Jakarta, Arida Nadia Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.